Rajai Eropa lagi rekor Ancelotti langkah hip-hop. Chelsea sedang diinvestigasi. Ayah Lamine Yamal ditikam dan masuk rumah sakit. Dane Zanbergen gabung timnas. Setelah Ragnar, FCV Dander akan rekrut pemain timnas lagi. Real Madrid baru saja memenangkan Piala Super Eropa setelah mengandaskan Atalanta 2-0. Gol debut dari Kylian Mbappe dan Federico Valverde tak hanya mengantarkan El Real mencatatkan rekor sebagai peraih terbanyak Piala Super Eropa dengan 6 gelar. Namun juga menorehkan rekor bagi Carlo Ancelotti. Carlo kini telah melewati pencapaian Pep Guardiola dengan 4 gelar dengan meraih 5 gelar Piala Super Eropa. Alenatore Italia tersebut dinobatkan sebagai rajanya Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Ancelotti juga mencatatkan rekor sebagai pelatih Los Blancos yang telah meraih 14 gelar. Sejajar dengan pencapaian pelatih tersukses Real Madrid lainnya yakni Miguel Budos. Sementara di Inggris, tersiar kabar tak mengenakan dari Manchester City. Dilansir The Sun, pemain yang digadang-gadang akan moncar musim ini. Oscar Bob harus absen panjang setelah mengalami patah tulang kaki pada sesi latihan. Pep Guardiola merasa kecewa atas cedera yang diderita pemain yang performanya terus menajak di laga pramusim tersebut. Menurut laporan, cedera yang diderita striker asal Norwegia itu tergolong parah. Kemungkinan Bob harus menghabiskan waktu berbulan-bulan di meja perawatan. Sementara itu, dari Manchester sebelah, Kapten MU, Bruno Fernandes resmi menandatangani kontrak baru. Pemain asal Portugal tersebut menandatangani kontrak jangka panjang di Old Trafford hingga 2027. Kontrak baru tersebut juga mencakup opsi perpanjangan satu tahun hingga 2028. Setelah itu, Bruno juga mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya tersebut yakni sebesar 240 ribu pounds per pekanya. Dengan gaji itu, Bruno jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Bruno juga diberi mandat oleh Ten Hag untuk tetap menjadi kapten tim Red Devils musim ini. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Football Espada. Putra Ronaldinho, Joe Mendes telah resmi bergabung dengan klub championship Burnley sebagai agen bebas. Putra Ronaldinho berusia 19 tahun tersebut meninggalkan Barcelona U19 karena dianggap tidak mampu memberikan pengaruh. Blaugrana lebih memilih untuk tidak memperbarui kontraknya. Setelah menaikkan semua persyaratan kontraknya, The Clare Reds kini telah resmi memperkenalkan Joe Mendes kepada publik. Beralih ke kabar dari Chelsea. Di lansir goal, para fans Chelsea mulai khawatir akan ada hukuman berat bagi tim dia setelah adanya investigasi dari Premier League soal transaksi keuangan The Blues selama era Roman Abramovich. Premier League menuduh Abramovich telah menggunakan perusahaan fiktif untuk melakukan transaksi transfer pemain ke Chelsea. Selain itu, ada dokumen yang menunjukkan bahwa mantan pemilik The Blues asal Rusia itu membayar puluhan juta pounds kepada agen dan rekanan untuk memuluskan transfer pemain ke Chelsea. Masih dari kabar sepak bola Inggris Kali ini soal penggunaan VR di Liga Inggris yang fasilitasnya mengalami banyak perubahan. Salah satunya penggunaan sebanyak 28 kamera iPhone di setiap stadion agar keputusan VR bisa cepat diambil dan tidak menggulur waktu. Selain itu, peristiwa dan keputusan VR nantinya juga akan dibagikan di media sosial Premier League. Selain di media sosial, di stadion juga disediakan kode QR pada layar besar supaya fans bisa mengecek secara teliti di smartphone-nya masing-masing. Dilansir Sport People Dua orang bernama Amir Bird dan Ammar Hussain telah resmi dihukum karena terbukti bersalah menyediakan layanan tontonan ilegal secara berbayar untuk Liga Inggris musim 2023-2024. Setelah merauh peratusan ribu pounds, Bird dan Hussain ditangkap oleh Federation Against Copyright Death atau FACD yang bekerja sama dengan kepolisian Inggris. Bird dan Hussain dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun pada tanggal 14 Agustus 2024. Kriminalitas juga terjadi di Spanyol. Dilansir dari Football Espana, ayah bintang timna Spanyol Lamine Yamal Mounir Nasuri telah ditikam oleh orang yang tak dikenal. Menurut laporan, ayah Yamal langsung dilarikan ke rumah sakit akibat peristiwa tersebut pada Rabu malam 14 Agustus 2024. Kejadian itu terjadi di sebuah parkiran mobil di kota Mataro. Kepolisian Katalan saat ini tengah menyelidiki masalah itu. Beruntungnya, ayah Yamal tidak mengalami luka serius. Bahkan kabar terbaru sudah keluar dari rumah sakit. Dilansir Tribal Football, Thiago Alcantara disebut akan segera meninggalkan Barcelona pada bulan September. For your information, football lovers. Thiago telah ditunjuk oleh pelatih baru Barca, Hansi Flix, sebagai staff untuk membantunya beradaptasi dengan atmosfer dan budaya tim Katalan tersebut. Meski Thiago telah memberikan dampak positif, akan tetapi tidak ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak Thiago sebagai staff di Barca. Masih dari Barcelona Pemain yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Brighton, Ansu Fati, dilaporkan akan segera di Lagos secara permanen. Barcelona siap menjual Ansu Fati pada bulan Agustus ini. Meski pemain tersebut masih dibekap cedera, sudah ada empat klub yang siap menebusnya musim ini. Klub tersebut adalah Sevilla, Wolves, Marseille, dan Benfica. Namun, menurut laporan, klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Ansu Fati adalah Marseille. Pelatih Marseille, Roberto de Zerbi berharap kembali bekerja sama dengan Fati seperti saat di Brighton. Sementara itu, pemain Barca lainnya, Clement Langlet, dilaporkan segera bergabung dengan Atletico Madrid. Bek asal Perancis tersebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan pihak Los Colhoneros soal gaji. Bek yang sempat dipinjamkan ke Elston Villa tersebut akan pindah dengan status permanen. Barcelona sudah sepakat untuk melepas sang pemain ke Atletico Madrid. Blaugrana diketahui sedang butuh uang untuk mengurangi tagihan gaji mereka. Masalah harga masih dirahasiakan. Dari Spanyol terbang sebentar ke Arab Saudi Ada kabar terbaru dari mega bintang Cristiano Ronaldo yang baru saja mengantarkan timnya Al-Nassar ke final Piala Super Arab Saudi 2024. Al-Nassar melangkah ke final setelah mengalahkan Al-Tawun di semifinal dengan skor 2-0. Si R7 menyumbang 1 gol dan 1 asis di laga tersebut. Setelah memenangkan Piala Champions Arab tahun 2023 lalu, Si R7 berharap bisa meraih trofi keduanya bersama Al-Nassar saat jumpa Al-Hilal di final Piala Super Arab Saudi 2024 pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Kini saatnya beralih ke kabar sepak bola nasional. Selain menunggu oleh Romani, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki striker alternatif yang bisa dinaturalisasi. Dia adalah Dane Zanbergen, striker yang berkarir bersama FC Dorreh musim ini. Dane Zanbergen merupakan rekan tim calon pemain naturalisasi lainnya yakni Maures Mohinoke. Dane Zanbergen sempat video call dengan staff ahli kemenpora Hamdan Hameden mengenai peluang untuk bisa dinaturalisasi. Setelah melakukan video call tersebut, sang pemain juga telah terlihat mengikuti Instagram PSSI. Sementara itu dari berita lainnya, Manager Timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini memberikan kabar terbaru tentang situasi Jordi Amat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji mengungkapkan bahwa Bek Johor Darul Takzim tersebut sudah resmi bisa bermain di laga melawan Arab Saudi. Sebelumnya, mantan Bek Espanyol itu dikabarkan absen di laga melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu merah yang didapatkan saat laga melawan Irak. Namun, menurut Sumarji, AFC telah memutuskan bahwa hukuman kartu merah mantan pemain Espanyol tersebut hanya berlaku untuk satu laga saja. Kebetulan, Amat sudah menjalani hukumannya tersebut saat absen di laga melawan Filipina. Masih dari kabar sepak bola Indonesia. Bergabungnya penyerang Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun ke FCV Dender jadi momentum bagus untuk perkembangan sepak bola tanah air. Pemilik FCV Dender, Sihar Sitorus, mengatakan bahwa klubnya tak akan berhenti memburu pemain Timnas Indonesia. Menurut pengusaha Batak tersebut, Ragnar Orat Mangun bukannya satu-satunya pemain Timnas yang akan direkrut FCV Dender musim ini. Ia masih akan merekrut pemain lagi dari Timnas Indonesia. Sihar diketahui tengah memantau pemain seperti Ivan Jadar, Tam Hai, maupun Sandy Wals. Dilansir dari Triwold Football, MU mendapat pukulan telek di lini pertahanan saat musim baru akan dimulai. Setelah Lani Yoro, kini giliran back kiri mereka Luke Shaw yang dipastikan absen pada pertandingan pembukaan musim Liga Inggris. Shaw absen karena masalah betis yang dialaminya selama latihan pramusim. Menurut situs web Manchester United, Shaw akan absen setidaknya satu bulan. Ia berencana untuk kembali setelah jeda internasional pada pertengahan September. Melalui keberitaan soal Brighton, dilansir dari media Turki Sport, The Seagull segera mendapatkan back kiri dari Venerbahce Fardy Kadioglu. Venerbahce telah sepakat menjual back kirinya tersebut dengan 35 juta euro yang sudah termasuk bonus. Sang pemain juga tak dikusertakan oleh Tim Venerbahce di laga kualifikasi UCL melawan Lille. Menurut laporan, sang pemain sedang persiapan untuk terbang ke Inggris dan menjalani tes medis di Brighton. Sementara itu, Arsenal tengah melakukan langkah pendawaran kepada keeper Espanyol berusia 23 tahun, Juan Garcia. Garcia adalah bidikan baru untuk jadi pelapis David Raya, menggantikan Ramsdale yang sudah makin dekat ke Ajax. Garcia adalah keeper muda yang dia kini bisa berkembang menjadi keeper terbaik di masa depan. Pemain berusia 23 tahun itu baru saja kembali dari Paris dengan membawa medali emas Olimpiada. Bergeser ke kabar klub London lainnya, Fulham telah mengajukan tawaran kepada back wrestle Palace Joachim Andersen. The Go Tigers bertekad menembus back tengah asal Denmark tersebut dengan bahar 30 juta pounds. Namun menurut laporan Tribal Football, tawaran itu ditolak di Eagles. Kini Fulham diminta menaikkan tawarannya dan menunggu back wrestle Palace lainnya, Mark Way, akan merapat ke Newcastle atau tidak. Wrestle Palace tambah kehilangan dua back utamanya sekaligus dalam satu musim. Masih dari Inggris, mantan pelatih timnas Inggris Garrett Southgate dilaporkan sedang sibuk bisnis properti. Mengutip desain perusahaan Southgate MAS Inforcement Holdings yang bergerak dalam bidang jual-beli real estate dilaporkan telah membeli tiga apartemen di Birmingham dan Wimbledon. Dikabarkan total pengeluarannya hingga mencapai 2,4 juta pounds. Asal tahu saja, pasca tak lagi melatih, Southgate menjalankan perusahaan tersebut bersama istrinya, Lisa. Perusahaan tersebut kini telah memiliki 16 properti. Beralih ke kabar selanjutnya, rumor Liverpool membidik keeper Valencia, Giorgi Mamar Darsvili ternyata benar adanya. Pasalnya Valencia sebagai pemilik keeper tersebut mengatakan telah menolak tawaran dari The Reds. Menurut laporan, Valencia ternyata hanya siap menjual keeper asal Georgia tersebut di harga 34 juta pounds. Sedangkan tawaran pertama Liverpool berada di angka 26 juta pounds. Namun kemungkinan Liverpool tidak akan memenuhi permintaan Valencia tersebut, karena mereka hanya ingin membeli pemain dengan harga yang tepat. Sementara itu, dari Atletico Madrid dilaporkan bahwa pemain yang baru saja gagal gabung Chelsea, yakni Samu Omorodion, telah kembali berlatih bersama squad Los Cochneros. Ia berlatih bersama squad pada hari Rabu 14 Agustus 2024, saat timasuhan Diego Simeone sedang melakukan persiapan celang laga pembuka La Liga melawan Villarreal. Meski berlatih, diperkirakan Samu tetap akan dijual ke klub lain sebelum bursa transfer ditutup. Selain karena butuh uang, Samu juga tak masuk rencana Simeone musim ini. Beralih ke kabar Barcelona, dilansir dari Football Espana, bloggerana kini sedang dalam masalah klasik yakni tentang batasan gaji. La Liga akan dimulai beberapa hari lagi, tapi mereka masih belum bisa mendaftarkan beberapa pemainnya karena batasan gaji. Barcelona kini menghadapi tugas yang sulit untuk segera mendapatkan uang masuk ke dalam pembukuan mereka, agar bisa mendaftarkan pemain. Saat ini Barcelona sedang bernegosiasi dengan beberapa pihak sponsor, terutama Nike untuk mendapatkan uang tersebut. Kalaupun tidak ada uang yang masuk, alternatifnya adalah menjual pemain dan mengurangi tanggihan gaji pemain. Beralih ke kabar sepak bola Italia, dilansir dari Il Bianconero, pemain sayap Porto, Francisco Concecao, tinggal selangkah lagi menjadi pemain baru Juventus. Menurut laporan di internal Porto, kesepakatan transfer antara kedua klub sudah selesai. Kesepakatannya adalah Juventus meminjam Concecao dengan kewajiban pembelian permanen di musim mendatang dengan nilai 30 hingga 35 juta pas. Porto telah mengonfirmasi bahwa keputusan menjual Francisco Concecao merupakan solusi terbaik bagi semua pihak. Keluarnya pemain tersebut dipicu oleh kepergian kontroversial bapaknya, yang juga merupakan pelatih Porto, Sergio Concecao. Dari kabar sepak bola nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui telah mengikuti akun Instagram penyerang FC Utreh oleh Romani pada hari Rabu 14 Agustus 2024. Sontek netizen Indonesia pun menganggap bahwa ini adalah pertanda penyerang 24 tahun tersebut akan segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Performa oleh Romani memang masih menjanjikan. Ia baru saja mencetak gol kemenangan 1-0 FC Utreh atas PEC Swole.